Setelah menetapkan enam tersangka terkait tugaan tindak pidana pengadaan batu bara untuk bahan bakar PLN, Kejaksaan Tinggi Kalteng menahan dua tersangka yang merupakan penyelenggara negara. Dengan mengenakan rompi berwarna merah, AM dan MF digiring petugas untuk dibawa ke rutan Palangkaraya. AM disangkakan tidak melakukan klarifikasi kebenaran dokumen penawaran dari PT Borneo Interglobal, sehingga dilakukan kontrak. Sedangkan MF tidak melaksanakan supervisi dengan benar sesuai aturan kerja sehingga batu bara yang masuk tidak sesuai spesifikasi. Akibat perbuatan para tersangka, negara dirugikan kurang lebih 5 miliar rupiah. Kejati akan kembali memanggil empat tersangka yang tidak datang. Setelah melakukan upaya maksa, yaitu penahanan terhadap dua orang tersangka dalam perkara tindak pidana pengadaan bahan bakar batu bara untuk PLN yang berasal dari wilayah penambangan Kalimantan Tengah tahun 2022. Dua orang tersebut, yaitu yang pertama dengan inisial AM selaku pres presiden pelaksanaan pengadaan batu bara PT PLN yang juga tidak melakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen penawaran, sehingga pemasok melakukan kontrak dengan PD PLN yang ternyata pelaksanaan kontrak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan kegiatan pengadaan agara. Douglas menambahkan pihaknya turun tangan karena batu bara untuk PLN tersebut berasal dari wilayah penambangan Kalimantan Tengah tahun 2022. Tim penyidik menduga kualitas batu bara yang dipasok ke PLN kadar kalorinya rendah, namun harga yang dibayarkan untuk batu bara dengan kadar kalori yang tinggi. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.